mengejutkan stafsus belfa siap mundur tapi stafsus lain bikin ulah lagi tak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk tidak copot Yasona sebelum mulai ada berita dari rakyat bawah rakyat menderita pejabatnya berulah mereka kelaparan saat Corona ayah lima anak keliling jual HPnya yang rusak untuk beli beras Asson Sofyan seorang kepala keluarga di Batam Kepulauan Riau terpaksa menjajakan ponsel miripnya yang rusak dari rumah ke rumah demi membeli beras di tengah wabah virus Corona Covid-19 kisah itu didapatkan dalam perjalanan relawan Batam lawan Corona beberapa hari lalu Seseorang ayah dari lima orang anak yang masih kecil-kecil dan hidup dalam keprihatinan Asson Sofyan tidak memiliki pekerjaan tetap Ia pernah bekerja di bengkel tapi sekarang sudah tidak lagi Kelima anaknya tak seorang pun yang bersekolah Ketiadaan biaya membuat Asson Sofyan terpaksa harus memupus cita-cita anaknya Tak ingin anaknya kelaparan Asson Sofyan menjual handphone rusaknya keliling ke rumah-rumah warga Ia menawarkan handphonenya itu seharga 10 ribu rupiah saja demi dapat membeli beras Uang itu ia gunakan untuk makan anak dan istrinya dan cukup membeli 1 kg beras untuk dimasak Istrinya berjualan tempe sebulan berpenghasilan 1 juta rupiah Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja rasanya tidak cukup Asson Sofyan tinggal di Kavling, Kamboja, Blok B1 No. 87, RT04 RW15, Kelurahan Sei, Pelenggut, Kecamatan Sanggulung, Batam Di sana ia hidup dan tinggal bersama 5 orang anak dan seorang istri Tempat tinggal pun ia mengaku masih menyewa Seorang dari 5 anaknya lahir sebagai seorang disabilitas Relawan Batam lawan Corona Ajo Henry awalnya mencoba mencari keberadaan Asson Sofyan dan akhirnya menemukannya Dari sana ia memperoleh cerita Asson Sofyan menjual HP rusaknya itu hanya untuk membeli beras 1 kg Ia berkeliling ke sejumlah penjuru rumah warga di Batam Sejak obah virus Corona melanda Batam Asson Sofyan nyaris putus asa, beras habis, tak ada lagi yang hendak dimakan Ia berharap ada donator bermurah hati memberikan bantuan yang cukup untuk Sofyan dan keluarganya Itulah keadaan rakyat yang di bawah Bagaimana dengan pejabat yang di atas? Melejutkan Belfast siap mundur Tapi stafsus lain bikin ulah lagi Tak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak copot Yasona Setelah stafsus Andi dan Belfa Stafsus Bili berulah bikin bio jabatannya setingkat menteri Ini maksudnya apa? Staf khusus milenial Presiden Jokowi Kini tengah menjadi sorotan publik Setelah Andi Taufan dan Adamas Belfa Syahdevara Kini Gracia Bili membarasar Mencuri perhatian Hal ini lantaran profil LinkedIn yang ditulisnya Dalam profilnya Bili menulis sebagai staf khusus Dan penasihat Presiden Jokowi Ia merupakan salah satu dari 14 staf khusus Yang dimiliki Jokowi Yang menariknya adalah Bili menulis bahwa ia memiliki kedudukan yang sama dengan seorang menteri Pun ia bisa melapor langsung kepada Presiden Selain itu Bili menggambarkan posisinya setara dengan lembaga West Wing di Amerika Serikat Yang merupakan penasihat Presiden Amerika Serikat Di sisi lain Patut diajukan Jepol Staf khusus Belfa siap mundur Karena Ruangguru dapat proyek kartu prakerja 5,6 triliun Bagaimana dengan Yasona? Ruangguru ditunjuk pemerintah sebagai aplikator kartu prakerja Yang merupakan program dari Kemenko Perekonomian Dan nilai proyeknya sebesar 5,6 triliun rupiah Sontak Proyek tersebut menjadi polemik di masyarakat Lantaran pemilik perusahaan aplikator tersebut Adalah ada Mas Belfa Shah Devara Yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Milenial Presiden Merespon polemik yang ada Belfa mengaku Siap untuk mundur dari jabatannya Sebagai staf Presiden jika dinilai Telah melanggar aturan Saya sedang konfirmasi ulang ke istana Apakah memang ada konflik kepentingan Yang ditanyakan teman-teman semua disini Walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra Jika ada Tentu Saya siap mundur dari staf khusus saat ini juga Saya tak mau Menyalahi aturan apapun Kata Belfa Lewat akun twitternya Keputusan tersebut Diakui Akan dilakukan meskipun Ia merasa tidak ada aturan yang ia langgar Namun demikian Keputusan mundur dirinya Tidak bisa dilakukan secara sepihak Sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi Saya siap Dan sudah menawarkan untuk mundur Namun Keputusan mundur Adalah Adalah keputusan besar Dan harus didiskusikan dengan istana Jadi mohon dipahami Bukan hanya masalah saya Mau atau tidak Bebernya Belfa mengaku Tidak pernah Dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaannya Sebagai aplikator kartu prakerja Pasalnya Semua mekanisme dan anggaran dilakukan Di ranah Kemenko perekonomian Dapat dicek Di semua daftar kehadiran rapat Mengenai prakerja Bersama Kemenko dan PMO Saya tak pernah hadir Tuturnya Oleh karena itu Tiket asimilasi dihargai 5 juta rupiah Tidak ada alasan bagi Jokowi Untuk tidak mencobot Yasona Apakah berani? Pembebasan 30 ribu Sampai 35 ribu narapidana Oleh Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM Dengan adanya program asimilasi Dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 Berujung kontroversi Pasalnya Ada beberapa warga binaan Yang sudah menjalani 2 per 3 masa hukuman Baru bisa bebas Setelah membeli tiket Dalam tanah kutip Asimilasi jutaan rupiah Dari oknum petugas lembaga Pemasyarakatan Atau lapas Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion Atau yang kita kenal dengan Ipo Deddy Kurniansyah Berpandangan Tidak ada lagi alasan Bagi Presiden Joko Widodo Untuk tidak mencobot Menkum HAM Yasona Halawli Presiden Semestinya memiliki cukup alasan Untuk mencobot Yasona Dan lakukan audit besar-besaran Untuk Kemenkun HAM Terutama Gagasan yang jelas-jelas Tidak baik bagi negara Kata Deddy Kurnia Syah Rabu ini Sebab menurut Deddy Sejak awal Ide pembebasan NAPI tersebut Sulit diterima oleh akal sehat Di tengah pandemi COVID-19 Puluhan ribu NAPI Justru dibebaskan Sejak awal Ide pembebasan ini Di luar nalar yang baik Ada kesan Yasona memiliki agenda lain Yang justru berpihak para kemunduran Sesalnya Atas dasar itu Pengamat politik dari Universitas Telkom ini Menilai Menkum HAM Adalah orang yang seharusnya diminta Pertanggungjawaban Atas situasi ini Sebab Praktek kotor Tiket asimilasi yang harus dibeli puluhan ribu NAPI Dengan oknum petugas lapas Merupakan bentuk korupsi Korupsi Tentu Menkum HAM adalah orang Paling bertanggungjawab Tidak saja karena indikasi Kasus tiketing pembebasan Tetapi Juga karena telah salah Mengambil kebijakan Yang berakibat Kejahatan Pungkasnya Diberitakan Seorang NAPI berinisial A 37 tahun Dimintai uang 5 juta rupiah Oleh oknum petugas Demi bisa dapat tiket asimilasi Menurut NARAPIDANA LAPAS Cipinang itu Jika tidak membayar uang tersebut Dirinya tidak bisa ikut program asimilasi Dan bebas dari penjara NARAPIDANA LAPAS Cipinang lainnya S. 41 tahun Juga mengaku dimintai uang Agar dapat menjalani sisa masa tahanan Di rumah bersama keluarga Dia menuturkan Para NARAPIDANA Yang ditarik uang Demi dapat asimilasi Tidak keberatan Karena mereka dapat bebas Meski rutin Wajib lapor Ditambahkan S Berada di rumah Dengan keluarga Lebih baik Ketimbang di penjara Karena harus mengeluarkan uang Untuk memenuhi kebutuhan Bagaimana Menurut dapat anda Terimakasih tomorrow Terimakasih Terima kasih telah menonton